Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh Kedatangan sejumlah mahasiswa dari negara Jepang ini langsung disambut oleh Panglima Mandau Aji Ahmad Ismail beserta keluarga besar Lamin 1001 Mandau. Kemudian mereka langsung disuguhkan dengan tarian selamat datang serta dirangkai dengan pemberian cendera mata oleh Panglima Mandau Aji Ahmad Ismail kepada salah satu dosen universitas di Jepang. Dalam kunjungannya di Lamin 1001 Mandau, sejumlah mahasiswa dari Jepang ini disuguhkan dengan beberapa atraksi seni budaya yang memukau mata mereka. Misalnya saja, Yui, salah satu mahasiswi dari Jepang, mengaku dirinya sangat senang bisa menyaksikan atraksi seni budaya di Lamin 1001 Mandau. Menurut Yui, hal tersebut sangat unik dan baru pertama kali menyaksikan secara langsung atraksi seni budaya di Lamin 1001 Mandau. Yang berada di Indonesia Indonesia untuk menge pars супortasi yang berada di Lamin 100. Jika ada j Senada dengan Yui, Masanori yang juga merupakan mahasiswa asal Jepang mengaku kagum dengan sebuah atraksi seni budaya yang ada di lamin seribu satu mandau ini. Tidak hanya itu, Masanori juga mengaku selain bisa menyaksikan atraksi seni budaya secara langsung, ia bersama teman mahasiswa lainnya dapat melihat koleksi mandau terbesar yang ada di lamin seribu satu mandau ini. Mereka mempunyai banyak percayaan dan unik. Saya mengambil banyak gambar dan banyak film, jadi saya akan menunjukkan ke teman-teman di Jepang dan berbagi pengalaman yang hebat saya. Terima kasih. Kunjungan sejumlah mahasiswa dari negara Jepang ini merupakan program studi kerjasama dari Universitas Melawar Masa Marinda dengan Universitas di Jepang dalam pertukaran mahasiswa. Demikian Fairo Sabah di PKTV Kota Kartanegara, Muartagan.